Mandi wajib atau mandi besar adalah mengguyurkan seluruh air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun, apa gunanya? Tentu saja untuk menghilangkan hadas besar. Pasti di antara Anda ada yang tidak tahu caranya. Maka dari itu, kami akan memberikan pengajaran bagaimana melaksanakan mandi wajib atau mandi besar yang benar. Cara mandi wajib Niat Semua kegiatan dimulai dari niat. Maka dari itu, bulatkanlah tekat Anda. Cebok Nyalakanlah sumber air terdekat. Setelah air menguncur mantap, basuhlah tangan Anda terlebih dahulu. Jangan lupa, tiga kali. Selanjutnya, tampunglah kesegeran air yang mengalir pada kedua telepak tangan Anda. Lalu, ceboklah. Ya, bersihkan kemaluan Anda dari kotoran-kotoran yang membandel setelah seharian berkegiatan. Bersihkan tangan. Kita tahu, setelah membersihkan kemaluan, tangan Anda menjadi tidak higienis. Maka dari itu, basuhlah tangan Anda sekali lagi. Dan jangan lupa, tiga kali. Wudu Iya, wudu. Oh, maaf. Di bagian ini, nggak bisa bercanda ya. Jadi, ya, tahulah pasti. Guyur kepala Guyurlah kepala Anda dengan cakap dan sampai ke pangkar rambut. Dan ingat, tiga kali cukup. Cuci kepala Gosoklah kepala secara teratur pada bagian kanan dan kiri. Cuci rambut Setelah itu, remaslah rambut Anda dengan jari-jari tangan terbuka. Garuk berlahan lalu tarik. Basuh sekujur tubuh Tahap terakhir Guyur tubuh Anda dan rasakan kesegaran air yang mengalir. Jangan lupa, gosok segenap tubuh dengan saksama. Lihatlah hasilnya. Bagaimana? Tampak necis, bukan? Sekarang Anda tidak akan ragu lagi jika ingin mandi besar. Ingatlah manfaatnya. Tubuh Anda bersih, luar dalam, wangi, dan menambah kepercayaan diri. Bagaimana? Terima kasih menonton! Terima kasih.